Hai semua, kali ini saya akan membagikan pengalaman saya menggunakan suplemen makanan untuk anak dan balita yaitu Liprolak jadi awalnya kenapa saya ngasih suplemen makanan ke egar soalnya waktu itu egar buang airnya kurang lancar sempat sembelit juga sih sebenarnya sebelum nyobain Liprolak egar pernah nyobain merk yang lain yang drop gitu tapi kurang cocok sama egar bukan berarti suplemen yang sebelumnya itu jelek ya karena untuk suplemen itu biasanya cocok-cocokan kalau buat anak setelah itu saya coba cari suplemen yang lain dapatlah referensi tentang Liprolak ini awalnya kita coba beli eceran karena Liprolak bisa dijual dalam kemasan saset nggak harus beli satu box juga saya beli di Apotek Kimia Pharma harganya waktu itu sekitar 9.000an per saset setelah nyoba sekitar 5 saset dan sepertinya egar cocok dan baik-baik aja barulah saya beli satu box box dan ini udah box yang kedua saya beli pas beli yang box ini saya belinya lewat marketplace banyak kok di Sopi atau di Tokped gitu lebih murah sih daripada beli sasetan satu box itu isinya 30 dengan harga sekitar 190an ribu sampai 200an lebih link pembelian untuk produk yang saya beli ini akan saya taruh di deskripsi box ya jadi sebenarnya Liprolak ini suplemen makanan yang mengandung kombinasi dari 5 jenis spesies dari probiotik hidup dan fos sebagai prebiotik probiotik tersebut membantu memelihara kesehatan saluran pencernaan dan untuk fosnya itu merupakan media pertumbuhan bagi bakteri baik tentunya Liprolak juga mengandung vitamin dan mineral untuk dosis pemakaian itu satu sampai dua kali saset sehari atau sesuai dengan anjuran dokter kalau egar minumnya itu satu saset aja setiap hari dan diminum tiap pagi untuk menggunakannya dapat dikonsumsi langsung atau dicampur air bisa juga dicampur di makanan dan Alhamdulillah egar suka dua-duanya Oh iya Liprolak saset ini cuma ada satu rasa yaitu vanilla berikutnya bubuk atau serbuk untuk kandungan atau komposisi detailnya bisa dilihat dalam kemasan karena saya juga bukan ahli kesehatan jadi buat ibu-ibu yang lagi galau masalah pencernaan anak-anaknya mungkin ulasan ini bisa jadi referensi tapi tentunya lebih baik untuk konsultasi dulu sama dokter like-ansi semua selamat mencoba ya semoga berhasil padahal selamat menikmati